Menurunkan berat badan mungkin jati salah satu tujuan sampingan bunda saat berpuasa. Akan tetapi, hal tersebut bisa saja tidak terlaksana jika bunda tidak memperhatikan dan memilih menu makanan saat berbuka puasa yang baik dan tidak bikin gemuk loh. Seringkali terjadi, seseorang justru mengalami kenaikan berat badan saat berpuasa hal tersebut ditemukan beberapa faktornya, yaitu menu buka puasa dan sahur yang tidak sehat, porsi makanan, langsung tidur setelah makan, hingga tidak berolahraga. Lantas, bagaimana menjaga berat badan tetap ideal selama puasa? Bunda bisa memulainya dengan seletif memilih makanan. Terdapat beberapa rekomendasi menu buka puasa yang tidak bikin gemuk. 7 menu buka puasa yang tidak bikin gemuk. 1. Kurma Menkonsumsi kurma untuk berbuka puasa sangat dianjurkan bagi bunda yang sedang dalam proses diet, pasalnya kurma dapat membantu mengembalikan kadar gula, serta garam dalam tubuh bunda. 2. Kandungan nutrisi yang baik seperti potasium, magnesium zat besi, vitamin B6 hingga fiber juga bisa memperlancar pencernaan. Terlebih lagi jika sedang diet. Selain itu, memanfaatkan kurma sebagai menu buka puasa saat diet juga dapat mengurangi rasa lapas sehingga tidak makan berlebihan. Persiapan perut untuk menerima makanan setelah berpuasa seharian, mencegah sembelit karena perubahan waktu makan, dan mudah dicerna. Pastikan bunda tidak mengonsumsi terlalu banyak kurma agar tidak memperberat metabolisme tubuh. Bunda bisa mengonsumsi 2-3 kurma saja saat berbuka puasa 2. Nasi merah Nasi merah identik dengan salah satu menu buka puasa diet, pasalnya nasi merah kaya akan serat daripada nasi putih. Maka dari itu, nasi merah kerap dijadikan sebagai salah satu menu diet. Karena kandungannya dapat membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, membasmi lemak yang mengendam, dan melancarkan pencernaan. Tak hanya itu, kandungan flavonoid dalam nasi merah juga bisa membantu untuk mengurangi peradangan dalam tubuh, menjaga kadar radikal bebas, dan mengurangi risiko kondisi kronis seperti penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Bunda bisa mengonsumsi setengah porsi nasi merah saat berbuka puasa dan dipadukan dengan lauk yang sehat seperti sop ataupun ikan. 3. Singkong rebus Singkong dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat kompleks, pengganti nasi loh bun. Selain itu, bunda juga akan mendapatkan asupan serat dan mineral ketika mengonsumsi singkong. Agar menu menjadi sehat, bunda bisa mengonsumsi singkong yang diulah dengan direbus saat berbuka puasa. 4. Salat buah Salat buah bisa menjadi menu sehat bagi bunda yang sedang menjalani diet. Bunda akan tetap merasakan rasa manis saat berbuka puasa dengan salat buah tanpa khawatir. Namun, pastikan buah yang dijadikan salat rendah lemak dan kalori, serta kaya vitamin dan mineral ya bun. Bunda bisa menggunakan buah seperti apel alpukat, pisang stroberi, blueberry raspberry, dan jeruk. Jika ingin menambah rasa manis, bunda dapat menuangkan madu secukupnya. 5. Ikan Selanjutnya, bunda bisa menjadikan ikan sebagai menu diet sehat sak. Berbuka puasa Sejumlah ikan memiliki protein dan omega-3 alami yang tinggi. Olah karena itu, protein dalam ikan dapat membuat rasa kenyang, bertahan lebih lama, dan menghindarkan bunda makan berlebih saat berbuka puasa. Beberapa ikan yang bisa bunda konsumsi dan baik untuk diet, diantaranya ikan salmon, tuna tenggiri, sarden kembung, dan lel. 6. Telur Kandungan telur yang rendah kalori dan karbohidrat, serta tinggi protein, dapat membantu bunda untuk terhindar dari kenaikan berat badan yang berlebih. Bunda bisa mengolah telur dengan direbus, dikukus, ataupun digoreng dengan minyak saitun. 7. Bubur Kacang Hijau Menu terakhir untuk berbuka puasa yang tidak bikin gemuk yaitu bubur. Kacang Hijau Pasalnya dalam 100 gram kacang hijau mengandung 81 kalori, 14 gram karbohidrat, 6 gram gula, 5 miligram garam, 6 gram serat, dan 5 gram protein. Selain itu, kacang hijau juga mengandung vitamin A, C, K, dan asam folat. Sebab itu, mengonsumsi bubur kacang hijau saat berbuka puasa dinilai baik karena mendapatkan semua nutrisi penting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!